Pemirsa meski sudah 76 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada anak-anak yang belajar di perkebunan dan kurang layak. Mereka adalah anak-anak dari warga suku anak dalam yang berharap bisa belajar dengan tempat yang layak seperti anak-anak lainnya. Dan pemirsa, informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, namun hingga saat ini masih ada kesenjangan pendidikan. Seperti yang dialami oleh anak-anak warga suku anak dalam di Kabupaten Merangin ini. Walau sudah ada yang sekolah di sekolah resmi, namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak sekolah dan hanya menunggu orang-orang yang berbaik hati untuk mengajarkan mereka tentang baca tulis. Mereka bahkan harus belajar di tengah perkebunan milik warga. Yudi, Tumenggung SAD di Desa Pelakar Jaya berharap anak-anak mereka bisa seperti anak-anak pada umumnya, dapat mengikuti proses pembelajaran yang layak. Semakin lama, anak kami yang di sini, dia sekolahnya di hutan. Jadi, kalau saya lihat-lihat, anak-anak ini semakin lama, semakin pintar. Jadi, mudah-mudahan harapannya ke depannya semakin lama, ibaratnya semakin ke mana untuk cara anak-anak ini untuk kita memajukan ke depan gitu. Sementara itu, Peltu Gino Raharjo, anggota Kodim 0420 Sarko yang bertugas sebagai Babinsa Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang, rutin memberikan pengajaran kepada warga suku anak dalam. Dirinya mengatakan tekadnya untuk mengajar warga suku anak dalam karena sangat ingin mengubah kebiasaan warga suku anak dalam sehingga mempunyai masa depan yang cerah sama seperti warga umum lainnya. Saya ingin merubah kebiasaan hari-harinya yang selama ini berburu, walaupun harus menjebut bola atau mendatangi dari kebun ke kebun atau dari sudung ke sudung. Itu supaya mereka untuk di kemudian hari ada perubahan tarap kehidupannya. Riku Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!